908 atlet dari 23 kapupaten kota sel Sumatera Utara mengikuti pekan olahraga dan seni pondok pesantren daerah Sumatera Utara Pospedasu ke-6 tahun 2016. Cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pospedasu tahun ini diantaranya atletik, senam santri berogu putri, poli, basket, putsal, pencah silat, dan tenis meja. Sedangkan untuk cabang seni meliputi pidato tiga bahasa seni kaligrafi, seni musik islam, seni karya cipta puisi, seni fotografi islam, seni lukis islam, haddrah, lembar video bernuasa islam, stand up komedi, dan passion islami. Acara Pospedasu tahun ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Utara Tengku Erie Nuradi di Pusat Pembinaan Religi Tapian Sidi Sidi Syariah Kompleks Pekantoran Payaloting Kecamatan Panyambungan Kabupaten Mandelik Natal. Jangan sasaran dan tujuan pendidikan dalam rangka mengembangkan intelijensia, fisik, sosial, dan moral santri atau siswa karena melalui aktivitas yang masih mengkembangkan kehidupan kita saat ini. Oleh sebab itu, jajaran pendidikan harus mampu mengupayakan agar pendidikan olahraga dan seni yang diberikan di sekolah mulai tingkat aman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, Sanowia, Kalia, dan kondok-kondok pesantren. Pada ajang Pospedasu kali ini, diharapkan dapat mewujudkan revolusi mental santri dan santriwati untuk mengawal negara kesatuan Republik Indonesia dengan santun tertib indah dan religius. Dengan Mandelik Natal, Dinas Komimpo Sumut melaporkan.